Enggak bakalan puyeng jalanin hidup Contoh Ini kalau di kereo Namanya gelas Ya Gelas bukan ini Halo Bingung juga loh ditanya diom ini Ini gelas bukan ini Gelas Baik Ini Gelas ini Ada yang jelek-jelekin Ini gelas kok Bentuknya kayak begini Enggak ada cakepnya Gelas jelek Dikata begitu Gelas ini kira-kira Marah enggak dikata begitu Marah enggak Kenapa enggak marah Benda mati Bukan benda mati Tapi dia sadar Saya ada yang buat Bukan benda mati Dia sadar Saya Ada Yang buat Yang berhak marah Yang punya Kata dia Saya Tidak elok Dan tidak Pantas marah Yang kudu marah Yang punya Maka ketika gelas ini Punya kita Dikata jelek nih Sama temen kita Marah enggak kita Marah Kenapa Kita yang punya Itu begitu Jadi Sudara Yang saya Mau tanya nih Pernah denger Enggak di kereo Ada gelas Waktu Dijelek-jelekin Dia marah Ada enggak Pernah denger enggak Belum pernah Kalau kemudian Bapak Ada enggak Orang di kereo Dijelek-jelekin Nama orang Si Anu itu Enggak bener itu Ada enggak Yang marah Katanya Enggak denger Tadi Kan saya tanya Ada enggak Gelas Dikereo Dijelek-jelekin Dia marah Ada enggak Enggak ada Baik Pakai bahasa Terang-terangannya Aja Sudara Umpamanya Idung kita ini Mancung ke dalam Apa bahasa Kereonya Eh Pesek Lalu ada yang bilang Pesek lo Marah enggak Sudara Loh Katanya tadi Enggak ada Kan tadi Saya tanya Ada enggak Gelas Dikereo Jelek lo Marah Ada enggak Enggak ada Tapi jawabnya Tadi beda Ketika kita Hidungnya Pesek Ada yang bilang Pesek lo Hitam lo Marah enggak Kita Kudunya enggak Ada yang buat Maka yang berhak Marah Yang buatnya Kalau dia kata Kita jelek lo Hitam lo Pesek lo Kita enggak perlu Marah Karena kita Korban Daripada Penciptaan Allah Kalau lah Kita marah Karena kita Belum mengenal Seakan-akan Kita Nyiptain diri Kita Dia kan Lagi jelek Jelekin Allah Tuhannya Dia Kenapa Kita Mesti marah Karena Kita Belum Ma'rifatul Ma'bud Itu Ibn Al-Arabi Bilang begitu Kita Kudu Ma'rifatul Ma'bud Ada orang Ngibulin Kita Ya Allah Waktu dia Minjem Bahan Gampang Banget Ngomongnya Alus Enak Datang Bisa Bawa pisang Bawa kopi Bawa ini Eh Udah Ngambil Barang Kabur Aja Sampai Kita Tiap Hari Ngederesnya Bukan Quran Bon Sini Ini 5 juta Sudah 5 tahun Yang lalu Dari sebelum Corona Corona Ini Sini Ini Sejuta Ini Sejuta Ini Ada Enggak Yang Kayak Begitu Ada Enggak Yang Mana Orangnya Ini Ini Namanya Belum Ma'rifatul Ma'bud Kata Sheikhul Akbar Yang Kayak Begitu Tuh Kerjaannya Kenapa Begini Apel 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 Dulu dah Sebelum Ngomong Allah Ketinggian Apel Kita Minum Selama Apel Masih Di Lidah Rasanya Rasanya Pahit Tapi Kalau Apel Itu Udah Masuk Dalam Perut Rasanya Enggak Ada Rasanya Enggak Ada Rasanya Jadi Kalau Kemudian Kita Punya Rasa Pahit Yakini Apel Itu Belum Belum Ditelen Tapi Kalau Sudah Enggak Rasa Pahit Berarti Apel Itu Udah Ditelen Sehat Dia Begitu Kita Kalau Kita Masih Mikirin Dan Ngerawat Bon Bon Yang Orang Nomor Telepon Udah Ganti Kontrak Makanya Yang Kontrak Di Tempat Kita Udah Pindah Tempat Nya Dimana Ora Jelas Kita Masih Pikirin Mulu Namanya Apel Itu Belum Belum Biar Sehat Teleng Robek Biar Sehat Lo Ngapain Kita Mikirin Orang Yang Kaga Mikirin Kita Merem Melek Merem Melek Aduh Dia Ini Waktu Itu Dia Minjem Mama Saya Baik Banget Kelakuannya Ampe Jam Sebelas Malem Miring Lagi Kekiri Padahal Gue udah Baik Banget Niatnya Nolongin Dia Tapi Kelakuan Nek Begitu Ampe Jam Satu Gak Bisa Merem Bola Balik Bola Balik Mikirin Dia Yang Kita Pikirin Itu Malemnya Ngapain Eh Pules Ngorok Nggak Ngorok Lalu Kita Merem Melek Merem Melek Ampe Jam Satu Nggak Merem Merem Nih Kalau Mau Jujur Ulah Dia Ulah Kita Kamu Jujur Nih Nih Agak maju Duduknya Enak Nih Gitu Ulah Dia Ulah Kita Hah Ngapa Dikerjain Buang Kayak Begitu Biar Sehat Telan Apel Itu Belum Ketelen Berarti Masih Nempel Di lidah Belum Ma'rifatul Ma'bud Belum Orang Yang Kayak Gini Bakal Mudah Stress Nih Hidupnya Kalau Udah Stress Muncul Penyakit Yang Lain Ada Jantung Mana Temen Kita Ngobatin Kita Gagak Duit Kita Jadi Bawa Kabur Kita Berobat Duit Lagi Ulah Kita Islam Itu Biar Sehat Jangan Mikir Yang Gagak Gagak Terserada Mau Kemudian Diperpanjang Tujuh Hari Habis Itu Ada Empat Puluh Hari Habis Itu Ada Seratus Hari Habis Itu Ada Haul Ya Urusannya Yang penting Kita ingat Allah Apa Yang Bisa Dikerjain Kerjain Begitu Jadi Jangan Menyimpan Pel Itu Yang Jadi Stres Biasa Dalam Hidup Orang Habis Ngatain Kita Dia Enak Tidur Kita Gagak Bisa Tidur Itu Ulah Kita Di Grup Aja Timbang Orang Nulis Kesinggung Dia Belum Tentu Nyinggung Kita Ini Kan Karena Apel Nya Ditaruh Di Lidah Orang Nulis Apa Kayak Namanya Orang Main Cemplung Cemplung Aja Kadang Dia Baca Juga Kagak Temen Yang Share Share Lagi Dia Baca Kagak Kita Yang Baca Ini Dininggung Gue Ini Dininggung Gue Ya Allah Dia Baca Dia Enak Ngorok Ini Yang Bermasalah Di Kita Belum Ma'rifatul Ma'bud Kenali Allah Jadi Kita Tenang Hidup Kita